Menkom Info blokir aplikasi Temu Coba kita buktikan Kelabarnya per 9 Oktober yang lalu Menkom Info resmi memblokir aplikasi Temu Karena dianggap berbahaya Atau membahayakan bagi UMKM Indonesia Karena konsepnya mirip seperti Projek S-Tiktok yang gagal di Indonesia Karena dicegah Konsepnya, pembeli di Indonesia bisa langsung belanja Atau membeli barang langsung ke pabrik yang di Cina Yang tentu saja harganya sangat murah Dan itu bisa mematikan UMKM lokal Pertanyaannya sekarang, apakah aplikasinya Benar-benar diblokir? Pertama-tama kita cek dulu website-nya Baru nanti kita cek aplikasinya di Playstore Ini website-nya adalah temu.com Sejauh ini, website-nya masih bisa diakses guys Tidak ada yang namanya blokir-blokiran Ini website-nya, tapi kan di berita yang tadi Dilansir dari detik tadi kan yang di blokir adalah aplikasinya Mari kita buktikan apakah aplikasinya di blokir Kita menuju ke Playstore Dan aplikasi Temu Baru saja saya install Artinya bisa di install Tapi apakah bisa dibuka? Mari kita buka Nah, ternyata bisa guys Aplikasi Temu-nya bisa dibuka Websitenya bisa dikunjungi Artinya, apakah perkataan Mencom Input tadi benar? Silahkan teman-teman nilai sendiri Atau mungkin teman-teman periksa sendiri Di device-nya masing-masing kali aja Cuman di device tertentu saja yang di blokir Dan belum di semua device kali aja ya Yang pasti ini device-nya di Indonesia Saya di Indonesia Tetap bisa mengunjungi website Temu Dan juga bisa menginstall dan membuka aplikasi Temu Jadi, ya seperti itulah Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan berikan pendapat teman-teman di kolom komentar video ini Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!